Belum terlalu kuat kontaknya. Karena apa? Karena ya kalau kita lihat harimau dan rusa yang duduk berduaan seperti ini, ini bisa ke arah manapun. Mungkin di papel-papel ada ya. Atau ketika lukisan-lukisan tentang binatang menyandingkan dua binatang ya masih sangat-sangat mungkin. Lalu ini tentang apa? Kalau kita melihat secara visual ya, kan kita belum ada clue. Jadi gini, ketika ada satu foto misalnya, misalnya begini, kita lupakan dulu yang ini ya, biar enggak terlalu tergambar. Ini mungkin saya akan menggambarkan begini. Misalnya teman-teman melihat foto, lalu gambarnya adalah gambar wanita sedang bersedih. Gambar wanita sedang bersedih. Terus gambar wanita bukan sedang bersedih ya. Ada foto gambar wanita, apa, ending kluk, ending kluk ya apa? Ini misalnya. Menunduk, menutup mata gitu ya. Maknanya apa? Ya maknanya bisa bermacam-macam kan. Ya mungkin dia sedang sedih karena bisnisnya gagal, atau bisnis, atau ditinggal mati anaknya, kan gitu kan. Dia tidak jelasin maknanya. Maka dia perlu jangkar visual yang memberikan makna wanita yang sedang menunduk dengan menutup mata tadi lebih jelas. Dia ke arah mana? Misalnya dia dengan cincin ya, cincin yang retak gitu ya, cincin yang patah. Nah orang akan langsung mengidentifikasi. Oh ini sedih karena putus cinta misalnya, atau dia percerian. Dua cincin yang patah gitu. Maka kesediakan orang yang wanita yang menunduk tadi akan dimaknai sebagai percerian. Bukan sebagai misalnya kehilangan anaknya. Karena apa? Karena angkarnya, jangkarnya memberikan kontek itu. Kalau jangkarnya diganti, angkarnya diganti, itu maknanya bisa berganti. Misalnya jangkarnya bukan cincin. Bukan cincin yang patah gitu ya. Bukan dua cincin yang patah. Tetapi misalnya, apa? Kalau kalau dia misalnya ditinggal mati anaknya gitu ya. Kalau anaknya itu misalnya ini ya. ada dorongan bayi gitu ya. Anaknya masih kecil. Dorongan bayi yang jejak-jejak apa? Di rodanya dorongan bayi itu ya. Kereta bayi. Itu memercikkan atau terdapat jejak darah misalnya ya. Jadi dorongan bayi di rodanya itu meninggalkan jejak darah. Maka itu menjadi anchor ya. Menjadi jangkar bahwa orang wanita yang bersedih tadi adalah bersedih karena ditinggal mati anaknya. Misalnya seperti itu kan. Jadi untuk memberikan konteks tertentu maka kadang kita perlu memberikan satu tanda visual tertentu. Nah sekarang bagaimana agar karyanya Mas Thomas ini lebih dapat terbaca sebagai ini adalah persoalan politik. Ini persoalan politik. Kalau ini kan ya belum belum terlalu tampak persoalan politiknya belum tahu tampak ini seperti koleksi atau foto binatang begitu aja. Gambar binatang yang mencoba diekspresikan dengan bentuk-bentuk yang tidak realistik. Nah bagaimana memberikan ini konteks kekuasaan misalnya? Ya kita cari tanda-tanda yang terkait dengan kekuasaan. Misalnya kursi kursi tahta misalnya kursi tahta dan mereka tidak dilepaskan ya dilepaskan dari konteks alamnya ini kan konteksnya dia masih di alam liar kan masih di rumputan masih di hutan misalnya nah ketika dia tidak lagi ditaruh di konteks yang wajar karena metafor itu kan memadukan dua hal yang konteksnya berbeda nah dia ditaruh di kursi singgah sana misalnya nah ini langsung orang akan tahu dia dua-duanya akan duduk di singgah sana pemangsa dan yang dimangsa memiliki kedamaian terkait dengan kekuasaan karena mas-mas kan tidak ingin menyatakan ini dimana nah kalau ini dimananya itu mesti ditampakkan tidak harus ditampakkan tetapi kalau mau ditampakkan ya ada anger lagi ada anger lagi misalnya di backgroundnya ada lamat-lamat gedung MPL misalnya seperti itu itu maka akan menjadi anchor atau menjadi jangkar selanjutnya jangkar visual selanjutnya nah coba apa ke depan gitu ya ketika mas Thomas pengen menggambarkan sesuatu coba misalnya dikerujudkan karena ini apa kira-kira perlu jangkar visual apa gitu ya sekali lagi terkait dengan apa teknik ya ini menarik ya satu dia dari kebentukannya dulu ya kebentukannya proporsi komposisinya juga enak warnanya juga enak terus cara membuat isian-isiannya ornament-ornamentnya tidak hafalan misalnya warnanya antara yang dipakai untuk untuk mewarnai singa dengan background ini warna garisnya berbeda di dalam singanya ini sendiri juga berbeda ya tidak semuanya garis menggunakan warna hitam nah itu namun kalau mau diperkuat lagi bisa misalnya dengan membuat variasi-variasi bentuk yang itu tidak menjadikan hafalan misalnya begini kalau kita lihat ini masih ada unsur hafalannya di dalam persoalan visual yaitu apa misalnya ini ornament apa ini spiral ini ini relatif sama di semua bidang misalnya di rumput juga spiral di tubuhnya rusai ini juga spiral di singanya ini juga spiral di langitnya ini juga spiral nah maka ini terasa tampak ini hafalan hanya bentuk yang dihafalkan coba lebih dirasakan kira-kira rumput itu seperti apa kalau toh memang mau dibuat dengan garis-garis yang cenderung diarsir garis-garis yang cenderung bersebelahan seperti ini maka apa bedanya teknik seperti ini ketika dipakai untuk rumput dengan dipakai untuk singa dengan dipakai untuk apa namanya langit nah itu perlu di observasi lagi oh rumput begini oh singa begitu contoh misalnya begini ketika kita melihat ornamen di tato itu ya tato apa ornamen yang sering dipakai di tato itu sama-sama apa isinya ya biasanya disebut tribal ya itu antara ornamen api dengan ornamen air atau ornamen tumbuhan itu berbeda bagaimana misalnya kalau api itu digambarkan cenderung lancip-lancip kalau dia menggambarkan tanaman dia cenderung melengkung-melengkung nah makanya nanti coba dibikin variasi lagi untuk ornamen ornamennya ini ya jadi tidak seakan-akan cuma menghafal nanti jatuhnya ya kalau menghafal seperti ini seperti kerajinan kerajinan yang penting di keluar-keluar sini keluar-keluar padahal kan bentuk ornamen itu kan bermacam-macam kan untuk menegaskan begini juga bisa kalau 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 mas Thomas pengen lebih kuat lagi jenisnya ornamen ini bisa semakin menegaskan karakter kalau ini kan tidak terlalu tampak ya karakter antara singa yang sangat guarang dengan rusa yang dia lemah gitu yang menjadi mangsanya disini yang tampak baru bentuk saja bentuk realistik dalam pengertian proporsi komposisi singa itu seperti itu bentuknya deer rusak kecil seperti itu ya tetapi belum coba dirasakan begini singa itu binatang yang raja raja hutan binatang yang garang maka kira-kira ornamen seperti apa yang bisa menggambarkan kegarang wah terus rusa itu binatang yang lemah ornamen seperti apa yang bisa menggambarkan kelemahan nah kalau sudah berpikir seperti itu maka karakternya akan tampak misalnya singanya dibuat dengan ornamen-ornamen yang cenderung bersudut-judut misalnya yang menggunakan garis yang patah-patah sementara yang rusaknya ini memakai yang lengkung-lengkung seperti ini wah itu akan lebih terasa bahwa ini adalah memang binatang yang garang yang terlihat dari ornamenya sudah mengerikan patah-patah seperti itu sementara yang singa ini yang rusa cenderung lembut nah itu mas Thomas ya jadi pertama yang masalah anchor tadi cobalah ini diperhatikan konteknya apa lalu cobalah mencari satu jangkar visual yang bisa menguatkan ini di dalam kontek apa itu pertama terus yang kedua cobalah mengobservasi lagi bentuk-bentuk ornamentik karena banyak dipakai di karyanya mas Thomas ya untuk dimanfaatkan kalau mas Thomas mau mempelajari bentuk ornamentik wah itu Indonesia sangat kaya ornament antara satu daerah dengan daerah yang lain itu sangat berbeda-beda dan itu memiliki karakter yang berpotensi untuk dipakai di dalam karyanya mas Thomas misalnya kita lihat ornamen jawa dengan ornamen papua wah itu beda sekali dengan ornamen kalimantan itu berbeda nah itu kalau itu di study terus dipakai untuk karya-karya mas Thomas wah itu bisa menjadikan unsur kekayaan yang tersendiri gitu mas siapa bisa dipahami semoga ke depan bisa lebih pas terima kasih pada ini oke mas Thomas ya baik tetapi dari segi visual sudah oke ya dan sudah mencoba membuat yang berbeda ini A A min-min lah beranilah B A ya lebih ya B A kita beri A min-min ya semoga besok apa yang tadi kita bahas itu bisa di eksplorasi lebih lanjut ini amen-men 89 oke terus kita lihat karyanya mas Bajul Zaman semoga mas Bajul Zaman belum tidur ini karena katanya terpalut berapa ya 2 jam ya di Jogja jama Jepang ya berarti kalau 2 jam sekarang jam 9 dan 11 tapi gak apa-apa ya bisa dilihat besok ya saya sudah siapkan satu materi khusus untuk mas Bajul Zaman yang itu sekaligus bisa dipakai untuk mas Kustrita ya materi kuliah nah ini nah apa yang dibuat oleh mas Bajul Zaman ini ya ini kalau di deformasi namanya deformasi simplifikasi deformasi simplifikasi menyederhanakan bentuk ada apanya ini menarik oh ada kejutannya eh bahwa biasa ada kejutannya disini menyederhanakan bentuk ya simplifikasi nanti teman-teman yang belum mengikuti tentang jenis-jenis deformasi bisa melihatnya ya di painting explorer ada deformasi distruksi deformasi simplifikasi distorsi stilisasi transformasi tidak ada nah strategi yang dipakai di dalam karyanya mas Bajul Zaman ini adalah simplifikasi menyederhanakan dan di mas Bajul Zaman lebih banyak mengeksplorasi pendekatan-pendekatan siluet 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 itu yang diambil hanya batas luarnya aja atau outline-nya berbeda nanti dengan teknik blok ya teknik blok itu kadang dengan mirip siluet tapi berbeda ya kalau teknik blok itu dia faset-fasetnya hanya digarap dengan satu warna blok gitu ya misalnya pipi ya sudah digaris aja atau digariskan gitu kan disini digariskan tapi masih memperhatikan misalnya gelap terang masih memperhatikan volume volume dalam artian gelap terang ya bukan gradasi nah kalau teknik blok seperti ini tidak lagi tidak lagi memperlihatkan atau memperhatikan gelap terang ya sudah tidak peduli nah tapi ini bagusnya adalah mas batas zaman ini mengkombinasikan juga ya dengan teknik-teknik yang ini yang menarik ya wah ini luar biasa ya saya memang melihat mas batas itu termasuk orang yang yang perfect ya ketika menggarap seperti ini digarap dengan keseriusan ini unik ya bentuknya unik nah maka saya akan memberikan satu apa lebih cepatnya mungkin referensi ya agar mas batas zaman bisa mengembangkan lebih lanjut yaitu tentang suprematisme yang seringkali di 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 kaitkan atau di interpretasikan dengan Kasmir Malefic ya seorang seniman dari Rusia ya kelahiran tahun 78 dan meninggal tahun 1935 nah Malefic ini memiliki atau menjadi pionir suprematisme suprematisme itu mengatakan bahwa dia mencari bentuk yang paling esensial supreme atau inti inti maka dia cenderung lukisannya adalah simple cenderung seperti mas baju saman tadi ya mencari bentuk sesederhana mungkin nah itu awalnya atau suprematisme itu perjalanan pemikirannya begini kalau teman-teman mempelajari estetika ya itu sempat saya tulis juga ya di dalam buku saya kalau teman-teman mempelajari buku atau mempelajari estetika disana digambarkan tentang orang yang pertama kali memakai kata estetika yaitu bomgarten terus kemudian dikembangkan oleh Emanuel Kant Emanuel Kant itu mengatakan bahwa sesuatu dikatakan indah atau sesuatu dikatakan menarik ya sesuatu akan membangkitkan pengalaman estetis itu adalah ketika seseorang itu merasakan disinteres disinterested disinterested disitu tidak interest itu pamri jadi tanpa pamri maksudnya begini nanti kita hubungkan lagi ke karya ini dan karyanya mas baju zaman ketika seseorang misalnya melihat apa ya taruhlah ini bunga taruhlah melihat bunga dan dia ketika melihat bunga ini dia tidak memikirkan sesuatu yang lain kecuali keindahan bunga dia melihat bunganya kok indah nah itulah momen pengalaman estetis menulat Immanuel momen saat dia merasakan keindahan dan tidak ada pamrih kecuali rasa keindahan itu nah berbeda misalnya ketika dia merasakan ini bunga indah kalau aku jual itu pasti banyak yang suka karena indahnya dan ini bunga ini harganya cuma 5.000 kalau aku jual 7.000 maka akan punya untung 2.000 kalau kali 100 sudah 200.000 itu sudah pengalaman interested pengalaman yang ada pamrih nah terus contoh lain ya misalnya ketika kita melihat suatu pemandangan gitu ya pemandangan yang indah wah kita terpukul dengan keindahan itu maka itulah momen pengalaman estetis pengalaman disinterested nah ketika kita merasakan wah kok itu pemandangan yang indah kalau disitu aku bangun villa dan villa itu bisa disewakan wah itu bisa untung besar nah itu sudah tidak disinteres karena punya interese yaitu membisniskan villa di dalam pemandangan itu di dalam landscape itu maka seni itu nah dicari ini sebenarnya seni itu yang membuat dia itu menjadi seni itu apa seni yang membuat dia itu seni apa iya bentuk bentuk yang paling esensial jadi bentuk di dalam karya seni yang nanti di apa dilandasi disinteres ini yang kelak akan menginspirasi art for art itu ya seni untuk seni itu adalah bentuk yang membangkitkan pengalaman estetis bentuk itu tidak lagi perlu dikaitkan dengan makna tertentu kalau tadi kita lihat kan yang kita bahas kan ada maknanya misalnya mas Thomas yang menyandingkan singa dengan rusa itu ya karena ada makna tertentu nah kalau ini enggak yang membuat karya seni itu menjadi seni bukan karena ada maknanya rusa atau singa yang itu melambangkan kekuasaan yang membuat seni itu menjadi seni karena bentuk yang paling esensial yang dia membangkitkan pengalaman estetis pengalaman disinteresif nah maka nanti lahirlah suprematisme mencoba mencari bentuk-bentuk yang paling esensial bentuk-bentuk yang paling unik yang itu menjadi sesuatu yang disebut seni nah kita kembali ke karyanya malefic ini ya maka dia akan mencoba membuat sesuatu yang paling sederhana sesuatu yang apa namanya yang paling inti tidak berusaha tidak menghias dengan banyak banyak kan berbeda jauh kan pendekatannya antara mas Badruzaman yang sesuai dengan malefic dengan karyanya mas Thomas Thomas tadi kan berusaha dihias-hias mas Thomas tidak apa namanya tidak ikhlas dalam tanda petik tidak ikhlas ketika ada bentuk yang terlewat mana bentuk kok ada bidang yang tidak dihias wah dia gelisah ini kan seluruh yang hadir di sini kan tidak luput dari ornament-ornament kalau ini berusaha dihilangkan sesederhana mungkin nah sesederhana mungkin ini sesuai dengan apa yang dicari oleh suprematisme nah nanti saya akan mencoba membahas juga lalu bagaimana orang-orang yang memakai pendekatan simplifikasi ini kan cara bertarungnya itu bagaimana nah ini terus berkembang terus ya di apa dihilangkan bentuknya gitu meskipun ini lebih komplek ya sebenarnya tetapi semakin abstraksi nah kemudian ya dia semakin lama semakin menyederhanakan bentuknya ini suprematis komposisi yang laku berapa ini 85 juta 812 ribu 500 dolar Amerika ini sehat dolari 14 saya wajah berapa sekarang 15 ribu berapa triliun nah ini yang mencoba dihadirkan adalah bentuk yang paling sederhana itu seperti apa bentuk yang paling sederhana atau inti dari intinya intinya inti dari bentuk artistik bentuk yang tadi ya membangkitkan pengalaman estetis bentuk yang bisa membangkitkan disinteres itu seperti apa terus nantinya dia akan memiliki ini ya semboyan bahwa bentuk-bentuk yang sederhana itu ya yang supreme bentuk-bentuk sederhana seperti segi 4 lingkaran segi 3 itu itulah inti dari bentuk-bentuk yang artistik sampai seperti itu nah lalu dia berkembang ke arah yang menjadi lebih inti lagi yang ini menjadi masterpiece-nya nah ini karya masterpiece-nya malefic yaitu suprematis composition white on white putih di atas putih saking sederhana ini ya wis putih ini putih bentuk apa persegi dia tidak ingin lagi membuat bentuk-bentuk yang aneh-aneh semakin sederhana semakin menarik maka ya wis putih di atas putih nah sekarang begini problemnya ya dari simplifikasi ini dia tentu tidak bisa menghadirkan keindahan dari gradasi karena udah itu yang mau dihilangkan dia tidak bisa ya dia itu maksudnya seniman-seniman suprematis seniman-seniman yang memakai simplifikasi seperti ini tidak lagi memikat penonton memikat spektator dengan ketepatan bentuk seperti pelukis realistik yaudah karena dia memikatnya dengan bentuk yang paling esensial bentuk yang paling inti nah ketika dia hanya bertarung pada keunikan bentuk ya ke esensialan bentuk maka dia terapkali bermain komposisi ya keunikan komposisi contoh misalnya ya komposisi yang paling sederhana dia jarang ini ada memang simetri seperti ini tetapi jarang dia memakai bentuk-bentuk yang simetri misalnya ini ini dari komposisi kan dibuat tidak di tengah-tengah dia agak ke kiri terus memberikan ruang kosong tetapi diimbangi dengan bentuk-bentuk yang lebih kecil ya di di kejauhan misalnya nah ini kan sama kan ini di ke kanan terus diimbangi dengan sesuatu yang kecil jadi tidak tidak selamanya atau tidak apa mencoba seperti gambar bentuk yang stabil simetri gitu ya dia banyak memainkan asimetri nah misalnya ini juga kan ini kan gak benar-benar lurus nah ini juga kan bloknya yang horizontal ini tidak di tengah tapi agak turun terus diimbangi dengan bentuk-bentuk yang vertikal ini juga ini kan dia tidak dipasang blok di tengah apa square-nya ini ya dengan imbang tetapi agak dimiringkan disini agak nyenggol sedikit nyenggol dan sebagainya nah itu keunikan keunikan dari komposisi yang diciptakan oleh malefic ya di dalam suprematisme nah maka karya-karya seperti ini akan dituntut ya akan diuji dengan satu esensi bentuknya ini menarik bentuk apa ini bentuk ya semacam burung gitu ya tetapi unik ini kenapa karena kakinya tiga itu unik burung apa kakinya tiga unik tetapi yang kurang adalah komposisinya ini masih terlalu di tengah kalau kaki yang tiga seperti ini kan terasa menggambarkan gerak jadi kayak gerak apa yang membayang-bayang gitu maka akan lebih terasa bergerak lagi ya ketika dia misalnya tidak simetri ya tetapi agak ke kanan karena dia melihat ke kiri dia agak ke kanan karena melihat ke kiri sehingga dia bisa berjalan ke arah kirinya dia bisa berjalan ke arah kiri nah itu dari komposisi nah dari tema ya ini kan tentang kesepian kesepian hanya perasaan seorang meminta simpati berlari mengejar sesuatu yang panah dan merupakan kekelasan merupakan kekekalan merasa kotor hitam tapi kenapa malah pergi meninggalkan cahaya oh gitu ya ini disini ada cahaya terus dia pergi nah kalau memang dia menggambarkan pergi meninggalkan cahaya bisa jadi lebih diunikan lagi misalnya begini cahayanya misalnya dari sini kan dia sudah agak ke kiri gitu ya karena ini kan butuh sesuatu yang unik kan bentuk-bentuk seperti ini dia sudah masuk ya masuk di dalam tidak semuanya tampak misalnya ditutupi dikit ya dia masuk di dalam sesuatu misalnya di dalam misalnya gini dia ada disini masuk disini nah itu bisa menambah ini ya kesan-kesan atau menambah bahasa-bahasa ungkap dari apa yang pengen disampaikan nah kalau kesepian itu begini kesepian itu bagaimana sesuatu itu menggambarkan kesepian kesepian itu ruang kosong karena disitu dia tidak ada yang lain kalau objek terlalu memenuhi bentuk itu kesan-kesepianya kurang terasa tetapi kalau objeknya itu kecil sementara pelajar belakangnya banyak ya koceknya banyak dia nempis gitu ya istilahnya kalau bosok jaman nempis ini pojok gitu dia apa sendirian di pojok nah itu kesan-kesepianya akan lebih terasa jadi komposisi akan sangat penting apalagi ketika Mas Wajru Zaman bermain hal-hal yang esensial nah gitu ya itu tapi ini saya sangat senang ya bentuknya unik bentuknya menarik ya berbeda dengan yang lain gitu ini saya gak tahu yang ini apa yang diinginkan ya tapi ini cukup ini ya mengganggu ya mengganggu dalam artian menarik ya mengganggu dalam artian kan karya itu kan kadang perlu diganggu ya setelah semuanya seperti ini nih jadi diganggu dengan sesuatu sehingga tidak membuat karya ini terlalu apa ya terlalu steril ya jadi kalau kedokteran kalau lukisan wah ini terlalu steril ini maka tak ganggu kan dengan sesuatu ya ini menarik ya dari segi bentuk terus pengulangannya yang di belakang ini juga artisik ya ini BA berani amin BA ya karena tadi ya dari komposisinya yang tapi uniknya ini tetap ada ada unsur A nya yo BA BA plus plus gitu ya lebih ini uniknya uniknya sangat sangat ini ya uniknya itu dikena bentuknya unik ya deformasi sederhana unik dengan tiga kaki tapi itu tadi ya kesepianya tadi masih perlu digarap lagi yo amin min berani amin oke kita kasih min min berarti hampir sama ya dengan dengan mas Thomas ya dia sama tetapi memiliki jurus yang berbeda sama tetapi memiliki jurus yang berbeda min min 87 87 baik itu karyanya mas bajus ya sekarang kita lihat karyanya mas Ahmad Bazi ini adalah dari mana ini tentang politik ya sama kecenderungannya tadi dari pengalaman kerja oke siapa oh calon ya betul ya calon yang kamu pilih tetapi yang memberikan uang terbanyak ya memberikan sopokan terbanyak ini diibaratkan dengan eh 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 tikus ya tikus eh terus oh pemikiran pemikirannya ini ya eh pemikiran lampu-lampu yang di dalamnya ada otak pemikiran pemikiran di apa namanya di penjara gitu ya eh sementara dia digantikan dengan uang yang siapa yang banyak dia yang akan dipilih eh begini mas dari segi apa visual sudah oke lah gak ada masalah ini dari segi siap pamer mas siap pameran selamat berpameran untuk mas Ahmad mohon maaf ya mas saya belum bisa membuat videonya tapi sudah mulai saya konsep-konsep ya karena ini benar-benar hektik mengurusi pameran kod dan pameran yang di kampus saya akan sudah mulai saya tulis untuk karyanya mas ditunggu aja ya mas nanti insya Allah begitu bisa akan langsung saya buat video khusus untuk pamerannya mas Fawji yang berlangsung tanggal 2 Juni karena masih 2 Juni mungkin mikirnya wah sekarang kita ngomong tentang bahasa visual saya baca dulu referensi referensi karya menarik malam ini benar ya dan berbeda-beda berbeda-beda pendekatannya karya mas Fawji gini mas kemarin 2 pekan yang lalu 2 atau 3 pekan yang lalu saya itu menguji mahasiswa maksudnya menguji bukan ujian TI memberikan tugas untuk menguji seberapa kreatif mereka saya dan Pak Yuyo nah tugasnya itu begini silahkan buat ilustrasi itu mata kuliah ilustrasi silahkan buat ilustrasi tentang korupsi tetapi tidak boleh melukiskan tikus gitu ya silahkan membuat korupsi tetapi tidak boleh membuat tikus kenapa ya karena tikus sudah biasa ya kan seniman kan mencari sesuatu yang berbeda bahasa visual tikus babi sebagai representasi dari korupsi itu sudah biasa nah sekarang bagaimana agar tidak tikus oke mereka menggarap ya dan ya lebih cenderung masih banyak yang verbal juga tetapi saya berikan contoh begini dulu saya pernah membuat karya tentang korupsi yaitu dengan cara menampilkan kalender ya kalender kalender yang angkanya gede-gede itu semuanya saya beri warna merah gitu ya semua angkanya itu saya beri warna merah kecuali tanggal satu gitu ya jadi kalender semuanya angkanya merah kecuali tanggal satu nah itu artinya dia itu korupsi waktu kan kalau kerjanya maunya ya tanggal satu aja kenapa ya karena tanggal satu kan gajian gitu kan tanggal satu itu datang ya cuma ambil gaji gitu ya itu mungkin untuk memberikan gambaran bahwa untuk tidak melakukan stereotype tapi enggak apa-apa ini kan akan lebih jelas cuma problemnya begini kalau yang tadi ditulis mas Fauzi tadi kan dia mengatakan bahwa akan memilih mana yang memberi paling banyak gitu kan akal yang menimbang jadi mana yang bilang nah ini siapa sogo ah ini sogokannya yang paling besar maka itu akan saya pilih berdasarkan jawaban tersebut saya pergi semua bahwa ini mindset rasional memilih sudah dipenjarakan jadi mindset memilih yang rasional ini yang bercahaya ini dipenjara sehingga yang bermain hanyalah uang nah problemnya begini mas apa yang pengen disampaikan mas Fauzi pertama kalau ini dua-duanya adalah apa tokoh apa tadi tikus ya tikus maka kurang ada perbedaan yaitu ini kan yang satu adalah calon pejabat calon politisi yang sedang mau pemilu misalnya gitu ya terus satunya rakyat rakyat yang akan memilih maka apa ya kalau dua-duanya digambarkan sebagai tikus ya menjadi kurang terasa bahwa itu yang satu bukan korupsi kalau ini ini swap 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 suara serangan pacar nah maka perlu dibedakan ini antara calon pejabat dengan rakyat yang akan diswap nah itu secara visual mestinya bisa dibedakan misalnya ya kalau yang paling sering dibuat kalau pejabat itu berdasi misalnya itu tapi stereotype juga tapi enggak apa-apa masih masih work masih bekerja untuk membedakannya yang pejabat berdasi yang rakyat biasa kaos oblong misalnya nah itu masih bisa dipakai dihentikan nah antara yang menerima dengan yang menyuap itu cobalah dibedakan bukan untuk lukisan ini ini pamer mas ini sapi banget ini udah bagus ini tinggal dipamerkan aja kalau dari segi visual ya biar terasa lampunya ini lebih menyala yang di dalam ini efek-efek nyalanya ini mesti diperkuat lagi ya ini sudah ada ya tetapi belum terlalu ekstrim belum terlalu terasa karena untuk apa namanya tiang-tiangnya ini kerangkanya ini juga bisa dimainkan gelap terangnya itu ya terus tentang bahasa visual tadi dibedakan antara menyuap dengan yang disuap terus yang kedua tadi kan ada peristiwa yang menarik ini dia mau memilih calon calon dewan itu ya atau calon pemimpin yang memberikan terbanyak maka kalau itu mau diungkap ya berarti ada beberapa pilihan yang memilih yang memberikan yang yang mau memberi duit atau memberikan barang yang yang mau melakukan swap terhadap rakyat itu bisa jadi tidak hanya satu tetapi beberapa terus antara bawaan satu dengan yang lainnya itu berbeda yang satu sedikit jangan terbanyak nah itu nanti akan lebih 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 berbunyi lagi oke tapi menarik ya ornamen bentuknya tinggal ini ini aja kalau mau perfect disini cahaya-cahaya ini diperkuat lagi aja oke SAP ini mas wapes tapi hurung lah ya belum kurang perfect disininya ini ya ini ya ini diperkuat lagi untuk menunjukkan gelap terang wah ini kok biasanya mas Fawyi biasanya dapat A ya tapi ini kok kurang ini ya amin wah ini banyak amin kayak apalah nilainya banyak amin tapi memang begitulah ini kurang 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 sedikit apa perfect ya penggarapan terutama unsur cahayanya ini belum terlalu belum terlalu nonjol ya amin amin yang tinggi 92 92 92 92 baik itu karyanya mas Ahmad Fauji terus sekarang kita lihat karyanya mas Dekosita ini menarik ada sesat yang menarik yang tadi hadirnya kaca jadi ini ada seakan-akan atas terus kaca baru bawahnya ini cerdas ini mas 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 cerita kan memang sudah sadar bahwa yang dibuat ini memang formalisme formalisme ya form aja bentuk jadi dia bermainnya kawalah bentuk tidak memakai makna-makna tertentu itu pilihan ya sebagaimana karya suprematisme tadi kan dia tidak peduli dengan makna-makna tertentu white on white nya malefic itu tidak diartikan sebagai suatu wah ini kesucian di atas kesuciannya enggak ya dia bermain form ya dia memang yang dicari bagaimana bentuk yang disebut sebagai signifikan form bentuk yang paling esensial yang membuat karya seni itu menjadi karya seni nah memang lebih berat ya dari segi perjuangan visual perjuangan visual kan dia tidak berhutang pada makna-makna tertentu makanya yang dimainkan adalah keartistikan visualnya itu dan mas keserita ini berhasil wah ini menarik ya ini untuk pameran desain pameran painting explorer ketiga ya negeri di keren A plus ini A plus untuk capek makna ini karena memang formalisme 98 bisa ini untuk pameran keren mas keserita luar biasa banyak apa eksplorasi itu gradual sedikit 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 semakin naik semakin naik semakin naik tidak langsung cek tetapi terus mencoba menghadirkan suatu keunikan bentuk tertentu ini luar biasa baik itu teman-teman painting explorer saya cek sekarang apakah oh ini kalau ini mbak elementer mbak charlita vanissa dokter suhirman pakai apa akunya dokter suhirman atas namanya charlita vanissa ini untuk kelas seli lukis elementer ya besok kita lihat baik rekan-rekan painting explorer itu kelas kita malam ini ini sudah 9.44 lumayan lama ini semangat karena kita melihat banyak karya menarik jadinya tidak terasa itu saya cek dulu ya mas Thomas Sudoro mas Fauzi karyanya keren selamat berpameran sukses dan lancar semoga saya segera menyusul pameran tunggal saya tunggu ya mas mas Thomas saya tunggu silahkan mas Thomas mencari satu ide tertentu buat pameran nanti teman-teman kalau sudah bisa berpameran dengan 25 karya minimal 25 karya pameran tunggal pameran tunggal dengan segala macam ininya ugorampenya katalognya bagaimana menghubungi galeri dan sebagainya atau menyelenggarakan sendiri juga boleh akan mendapatkan kelulusan dari Painting Explorer akan wisuda lulusnya setelah bisa pameran dengan 25 karya jadi tidak berbasis waktu berapa semester itu bisa bertahun-tahun dan tidak lulus juga tidak apa-apa seperti yang dilakukan Mas Dekus cerita itu kan dia ingin sampai 100 karya orangnya lulus ya tidak apa-apa tetapi beberapa bulan seperti Pak Sugeng pribadi lulus itu bisa saja tergantung teman-teman di dalam memberikan karyanya gitu dan Mas Thomas ini memiliki modal yang kuat yaitu pada persoalan teknisnya persoalan teknisnya fokus dan juga tadi kalau kita lihat subyek meternya persoalan negara dengan bahasa ungkap yang seperti itu dan itu karya pertama maksudnya untuk Painting Explorer itu bisa dikembangkan lebih lanjut padahal tadinya kan Mas Thomas kan persoalannya kan masih bingung di dalam membuat tema dan nyatanya bisa menggarap itu ya meskipun masih perlu olahan-olahan lagi baik baik Pak terima kasih masukannya terima kasih atas apresiasinya Mas Thomas dan doanya mantap Om Mas Thomas mantap Mas Siap Explorer lagi sekaligus buat persiapan Juni nanti oke siapa baik terima kasih teman-teman mahasiswa seni lukis di kampus seni lukis Painting Explorer kita ketemu pekan depan saya tunggu saya tunggu karya teman-teman lain karya Bu Endah karya Mas Temas selanjutnya karya Mas Taupik Mas Muhammad Taupik saya tunggu karyanya Mas Edi Santuso monggo karya yang lain bisa dimasukkan ke kuliah seni lukis advanced Mas Basul Zaman eksplorasi simplifikasinya bisa diperkuat lagi saya tunggu Mas Ahmad Fauzi Mas Dego Serita dan Mas Tomput baik rikan-rikan Painting Explorer terima kasih mohon maaf jika ada kesalahan thank you very much thank you very much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pameran lukisan Painting Explorer ketiga negeri di cloud gabung kampus seni lukis Painting Explorer kampus online berbasis youtube membership ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga negeri di cloud gabung kampus seni lukis Painting Explorer kampus online berbasis youtube membership ikuti terima kasih Terima kasih.